Terakhir ke depan, kita pelihara Indonesia maju, Indonesia jaya, KDK TV juga jaya. Bagi saya pribadi, rasa bangga itu sudah berakhir. Dalam artian, kalau tidak ada kamarudin-kamarudin si Manjunta, bayangkan dunia hukum itu terbalik. Dan satu lagi, jajaran kru KDK TV, kami sudah kasih dia sertifikat sarjana ekonomi, dia mau hantarkan besok mahasiswa kusar jana hukum. Inilah hebatnya, Undang-Undang Dasar 45, salah satu intinya adalah Indonesia negara hukum. Bahasa batamnya restat, bukan negara kekuasaan, lumpuh dia. Mungkin ini lebih ke karena dunia hukum ya, pengacara ini kan banyak generasi sekarang yang tertarik jadinya pengen jadi pengacara. Tapi pasca Covid itu, kan banyak jadinya generasi yang untuk mengembalikan era yang sebelumnya agak susah, udah nyaman era rebahan. Mungkin gini, kita sangat semangat tadinya, ada tokoh-tokoh nih. Tapi ketika sudah jalan, down. Bibit-bibit itu timbul tenggelam gitu. Ada tips tersendiri nggak, Amang? Supaya on fire terus gitu. Baik, hampir tiga tahun kita ya di dera sama Covid, takut terhadap segalanya. Kadang ketemu Tuhan pun jadi sulit. Karena diantar kekuburan pun nggak ada orang datang. Tapi saya belajar dari Pak Kamarudin, Bapak Udai saya Martin. Jadi begini, kenapa kehidupan kita dipenuhi oleh daring dan luring? Nah, dari sana ambil makna. Apakah ini bisa menghemat ongkos dan sebagainya? Dan memang perekonomian terancam. Saran saya kepada generasi muda. Kebenaran saya melahirkan sebuah PP38 tahun 2017. Tentang inovasi. Inovasi di daerah. Di depan kalian ini bidannya. Apa isinya? Setiap orang sekarang gampang berinovasi. Dan saya ambil dua kata kunci. Saya ingatkan PP itu. Itu dari Undang-Undang 23 2014. Setiap orang berinovasi saya, tidak dapat dipidana. Nah, itu dia. Dulu kau kerjakan begini, udah datang dari alat penegak hukum. Ayo. Tadi saya dengar, tidak ada amplop, tidak ada itu. Di jaman kalian. Di jaman kami transisi, nggak boleh. Hanya kami yang nggak terkontaminasi di peradilan kemarin itu. Selebihnya, udah lihat posisi tawar. Ada yang di bawah tanah, ada yang di atas langit. Saya jamin. Berdelapan kami. Semua dibiayai oleh Pak Kamarudin. Saya aja mau bayar sesuatu, dimarahin aku. Aku apungnya loh. Kalau dibilang saya gurunya ya dulu. Sekarang udah profesor dia. Sudah memahami segalanya. Profesor itu kan bukan apa, jabatan akademisi aja. Bukan ada yang dikejar di situ. Nah, saya ulangi. Yang kedua, ketika tuan-tuan-puan-puan berinovasi, pemerintah wajib, wajib, mintangan saya. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita ingat, sepejangan korupsi dia. Wajib memberikan award penghargaan. Jadi inovasi tadi, saya senang generasi muda sekarang, apa istilahnya itu? Dia bekerja, hanya bawa laptop, datang dari perusahaan, sebut aja, slumberger apa, pergi dia. Ke Sweden sebulan, pergi lagi ke Manokwari, pergi lagi ke mana. Wah, ini model-model kehidupan bagus. Mulai hari ini, begitu naik, apa kalian, debitnya ini sampai 1 juta, udah. Nggak usah masuk rekening kami, kalian aja. Kalau kami nggak tahu kami mitigamen TikTok. Kalau nggak, beliau 2 juta di sebuah media hebat, saya 1 juta 200. Putri saya nanya, Didi, mana duitnya? Nggak ada, saya bilang. Kaget dia. Biar naik ya, jangan hanya si Anturi dan Bonggal itu. Nah, di sini harapan kita, saling menolongnya Pak. Begitu klenser, saya akan bilang, Bapakmu kemarin di KDK TV. Intinya ini, ini. Pencet. Apa namanya, bunyi lonceng. Bunyi pergedela itu ya. Itu harus. Dan di situ plusnya. Apalagi ada, ada. Nah, komunikatif tadi memang dia melupakan kiri kanan. Hanya yang dekat dia saja ya. Kiri kanan ini bisa opung, bisa ilahi, elohim, itu. Ini harus sosialisasi ini. Entah kenapa. Saya dengan putra saya, ketemu kami, kalau dia butuh aja. Hingga kadang, kukasihlah dia katopat bangkahulu kan ini. Kalau dulu di jaman saya, Bapak kami, selamat pagi, dia bilang aja menghardi, kami sudah siap. Berbeda sekali nih. Ini bisa satu hari, satu malam kita ceritakan. Nanti udah Martin jadi ngantuk dia. Lupa dia jam kita berikutnya. Ini yang coba kalian rangkum. Kami sudah katakan kami 50 tahun ke atas. Tapi kami tidak akan melupakan ke belakang. Pepatah kawan, kita gendong ponakan, anak juga kita berangkatkan. Nah, terakhir, apa yang harus kita bilang, plus minusnya, memang, ini pas kita hidup di jaman transisi. Kami gak bisa memaksa sesuatu. Kami gak bisa menjenjikan. Tetapi kami berbuat, inilah di jaman ini, hukum sudah hidup. Ini dulu ya. Nanti ekonom, kayak kemarin, udah gara-gara seseorang, jadi males bayar pajak. Jangan. Saya ikut mensponsorinya itu. Yang salah itu salahkan. Tadi beliau ngajarkan ke kita, Hanes TV Vire tadi, kui kum tribu erai, sum kui kui. Mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban, tidak boleh menyiksa orang. Ini aja-saja sepidana perdata, jadi mana yang kehidupan jujur ini terpelihara. Tentang dari Pak Martin. Yang pasti kan kalau, kita jadi advokati kan sebenarnya cuma dua modalnya. Yang pertama adalah kemampuan. Kalau kemampuan itu isinya banyak ya. Ada keberanian, kemampuan dasar, mengenai, apa namanya, logika hukum. Lalu yang berikutnya adalah kesempatan. Cari ini dua. Nah, kalau tadi dia bilang, bagaimana sekarang, generasi sekarang ini, maunya generasi rebahan segala macam, kembali lagi, tidak ada kenikmatan tanpa perjuangan. Jadi kalau mau hebat ya harus berjuang. Harus capek dulu, harus sakit dulu, harus diinjek-injek dulu, dan diproses. Nah, bagusnya ya, karena, perkara Joshua ini kan sekarang, kita melihat bahwa, tembok besar yang awalnya dianggap orang itu, tidak bisa dirubuhkan. Ya. Ternyata bisa. Gunakanlah momentum ini untuk, kita berkarya masing-masing di daerah kita. Jangan pernah takut dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu, ya, ada batasannya. Yang paling penting itu, dan yang paling mutlak itu adalah, kekuasaan Tuhan dan kekuasaan rakyat. Tidak ada itu kekuasaan penguasa, karena tidak akan ada penguasa, kalau tidak ada rakyat dan teritori. Suara rakyat ya. Itu saja intinya. Dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ini berbicara integritas luar biasa. Baik, terima kasih untuk KDKTP, atas kesempatan yang diberikan, untuk bisa ngobrol langsung, dengan Bangka Marudin, Opung Martin, dan juga Bapak Tua, Dr. Nelson. Jadi, bagi kami sebagai, ketua wilayah lima, yang saat ini kebetulan di samping saya, ada Ketua Umum, PSSI Sekota Batam, hadir Opung Wadison Siman Juntak. Ya, jadi, sebenarnya ini adalah mimpi, yang akhirnya terwujud, bagi kami, bahwa benar, tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan, ketika kita berdoa dengan kesungguhan, kami ini salah satu bagian, daripada PSSI yang ada di Kota Batam, berdoa, bermimpi, sekiranya hadir, tokoh Siman Juntak, yang selama ini, banyak menjadi perbincangan, karena memang kejujuran, dan integritas, dan bagaimana keseriusannya, untuk membela yang benar. Nah, ini tentu menjadi harapan kami, mimpi kami, untuk beliau-beliau ini bisa hadir, dan terwujud, tentu ini, kami sangat terharu, terima kasih, untuk Bapak-Bapak sekalian, yang luar biasa, biarlah kami generasi muda, selanjutnya, yang sudah mendengar, banyak motivasi, mungkin itu, jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, untuk Bapak Kamarudin Siman Juntak, Bapak Martin Siman Juntak, dan juga Bapak Tua, Dr. Nelson Siman Juntak. Horas, ini, kebanggaan kita bersama, bagi orang Batak, pada umumnya juga orang Indonesia, Kamarudin ini adalah, di samping motivator, juga pendobrak. Nah, ini dia, kebanggaan kita bersama. Jadi, kami di Kota Batam, mengucapkan, selamat datang, di Kota Batam, Pak Nelson, Pak Dr. Nelson, juga Pak Martin, saudaraku, selamat datang, di Kota Batam, salut dengan Kamarudin, dengan dobrakan-dombrakan, yang dilakukan, semuanya mengangkat tangan, jempol, bahkan dua jempol, bahkan seluruh, orang-orang yang cerita, yang saya dengarkan, karena mereka juga tahu, saya simpan junta, mereka juga cerita, bahwa Pak Kamarudin, luar biasa. Jadi, mudah-mudahan, ada generasi rebahan yang tadi ya, yang takut dengan masalah. Saya mau katakan begini, jangan pernah takut dengan masalah. Sesungguhnya, masalah itu diberikan adalah, apabila kita amini, adalah, cara Elohim, untuk menunjukkan mujijatnya. Karena, tidak ada mujijat Elohim, di tempat tidur, atau di tempat yang nyaman. Tetapi, hampir seluruh, mujijat-mujijat itu, atau mujijat ilahi, atau mujijat Tuhan itu, karena ada masalah. Salah satu mujijat, termasyur, yang pernah ada, dan yang pertama dilakukan, Yesu HaMasya adalah, ketika mereka diundang ke pesta pernikahan. Di mana Maria diundang, dan dia membawa anaknya bernama, Yesu HaMasya. Di situ, anggur habis. Lalu Maria mengatakan, Yesus atau Yesu HaMasya, anggur habis. Maka, Yesus berkata, belum waktuku. Tetapi Maria punya iman, bahwa pasti ada solusi, atas anggur yang habis ini. Karena, kalau di pesta Yahudi, anggur habis itu adalah, malapetaka, atau pesta yang buruk. Maka, Maria berkata kepada, sesuai imannya, kepada pelayan-pelayan, apa yang diperintah oleh, Yesus atau Yesu HaMasya, itu, lakukan. Maka benar, enggak lama, Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu, dengan air. Tempayan itu, tempat orang, cuci tangan, atau cuci kaki, atau berudu. Karena, Yahudi itu dulu berudu. Sama seperti, umat Islam. Berudu, kalau mau masuk ke rumah, atau kalau mau beribadah. Maka, begitu diisi, lalu, ceduklah, katanya. Eh, kasihlah kepada, tua-tua pesta. Setelah dikasih, di ceduk, ternyata anggur yang paling, enak. Maka dia bilang, biasanya orang, kalau berpesta, dikasih yang terbaik dulu, baru, yang tidak baik belakangan. Tapi ini mulai dari awal, sampai akhir, kok anggurnya, semakin hebat, semakin enak, semakin baik, kan begitu. Artinya apa? Ketika ada masalah, undang Yesus, atau Yesus, masih ke dalam masalahmu, ke dalam rumah tanggamu. Ketika kamu pacaran, tentu semua indah. Anak-anak muda tahu, indah semuanya. Ketika baru berumur rumah tangga, indah semuanya. Karena masih baru berumur rumah tangga. Tapi banyak orang, setelah lahir, anak, ketemu mertua, ketemu ipar, muncul masalah, yang berujung kepada, perceraian, atau percek cokor rumah tangga. Tetapi apabila diundang Tuhan, atau Yesus, di dalam rumah tangga itu, maka mulai dari pacaran, menikah, sampai the end of the world, atau akhir daripada, perkawinannya. Semua bahagia. Karena kenapa? Karena dia akan kecaplah, betapa manisnya Elohim itu, di dalam rumah tangga itu. Maka untuk mengetahui itu, baca, Yohanes 2, 1 sampai, 11. Jadi, tolak ukurnya adalah, kembali kepada kita, karena kita tidak bisa merubah dunia ini. Karena kita tidak punya power, merubah dunia ini. Tetapi kita bisa merubah diri sendiri. Maka saya katakan tadi, saya ulangi lagi, for thing to change, I must change first. Untuk merubah dunia ini, atau merubah segala sesuatu, rubahlah diri sendiri. Maka orang akan bertanya, mengapa KDKTP bisa hebat? Tapi kalau KDKTP, mohon maaf terpuruk, tidak akan ada bertanya, apa sih rahasianya? Kok KDKTP terpuruk? Tidak ada yang nanya itu. Tapi kalau KDKTP misalnya, pemirsaannya besar, ditonton oleh, berjuta-juta orang misalnya, atau followernya banyak sekali, maka orang akan bertanya, apa sih rahasianya? Karena, if I got success, the others will follow me. Kalau kita berhasil, orang akan mengikuti kita. Tapi kalau kita gagal, tidak akan ada orang yang mengikuti kita. Itu intinya. Jadi, tolak ukurnya adalah diri kita. Bukan di orang lain. Jadi dunia ini hanya dua bagian, bagian saya dan bagian orang lain. Orang lain tak bisa kita ubah. Anak kita sendiri pun belum tentu bisa kita atur. Kan begitu. Padahal anak kita. Apalagi orang lain. Tetapi diri sendiri bisa kita ubah. Dengan kita bisa berubah menjadi lebih baik, maka orang akan mengikuti apa yang kita lakukan itu. Sama seperti halnya sekarang. Karena kita misalnya, menegakkan hukum dengan cara yang benar, sejak kita menjadi mahasiswa di pusbakum kampus. Kita terus berusaha menjadi sorotan publik. Kita bongkar dulu kasus IKTP Al-Kesambalang, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai kasus Joshua ini. Maka orang bertanya, ternyata hukum masih bisa ditegakkan. Seperti tadi itu, yang sudah sarjana ekonomi, jadi kayak pengen sarjana hukum. Karena pengaruh daripada keberhasilan. Itulah kira-kira kepada anak-anak muda. Jangan takut masalah, karena masalah itu adalah ujian bagi kita. Bahkan ketika kita berhasil menjelaskan masalah itu, maka kredit poin kita semakin tinggi. Terima kasih Elohim memberkati. Oke baik, terima kasih sekali lagi ya Bang. Terima kasih. Kalau sudah, kita mau cari anggur dari Tuhan.